Dua kesalahan ini cukup fatal, tapi sering banget dilakukan sama orang yang baru mulai diet. Apa itu? Simak jawabannya di video berikut ini. Aku sering banget menemukan dua kesalahan ini pada orang-orang yang lagi memulai diet, ataupun lagi memulai berolahraga. Sebelum memulai, aku mau bahas dulu soal hukum yang disebut dengan istilah Law of Diminishing Returns. Apa sih itu? Intinya, hukum ini menceritakan kalau setelah suatu perlakuan, mencapai fase optimalnya, menambahkan lagi perlakuan yang sama, justru nantinya akan menurunkan efektivitasnya, dan bahkan bisa berdampak buruk. Jadi niatnya nambahin biar tambah bagus gitu ya, tapi ternyata efeknya malah tidak baik. Biasanya sih hukum ini dipakai di ekonomi ataupun manajemen gitu ya. Misalnya nih, ngomongin pabrik yang memproduksi suatu barang begitu. Kalau karyawannya kurang, kan nggak optimal ya produksi pabriknya. Bisa-bisa stok barangnya nggak terpenuhi. Begitu ditambah karyawan, produksinya akan naik. Ditambah lagi, makin naik lagi, hingga suatu titik akan mencapai fase optimal. Karyawan yang kerja pas jumlahnya sesuai dengan kapasitas kerja mesin pabrik, dan sesuai juga dengan permintaan dari konsumen. Tapi, begitu sudah mencapai level optimal ini, masih ditambahin karyawan lagi, yang ada nanti malah banyak karyawan yang nganggur. Udah banyak yang nganggur, jadi banyak yang males-malesan. Nggak semuanya kerja, akhirnya ada iri-irian. Yang kerja, iri sama yang nggak kerja. Akhirnya ada drama. Udah gitu, malah biaya operasionalnya makin bengkak pula, karena harus bayar gaji yang makin banyak. Niatnya, nambah karyawan supaya produktivitasnya naik. Eh, malah menurunkan produktivitas, dan berdampak buruk pada perusahaan. Nah, sebenarnya, hukum ini, law of diminishing returns ini, bisa nampak juga di dunia diet dan olahraga, terutama pada pemula dengan mental yang makin banyak, makin cepat, makin sering, makin baik. Contohnya nih, di dunia diet dulu ya, orang biasanya kan memulai dari pola makan yang nggak bener ya, pola makannya kurang sehat seperti itu, dan kebanyakan makannya, jadinya ya, kegemukan. Terus mulai tobat nih, mulai atur makan pelan-pelan, mulai mengatur porsi. Akhirnya, dia sebenarnya sudah mencapai defisit kalori yang optimal, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tapi, karena merasa ingin lebih cepat lagi, turun berat badannya, nggak sabar gitu ya, turun pelan-pelan, makin dipotong lagi makanannya. Akhirnya, pelan-pelan mulai agak loyo. Dan kalau masih nekat ditambah lagi, ending-endingnya bisa-bisa sakit-sakitan, karena kekurangan asupan energi, dan juga kekurangan gisi. Itu tadi di dunia diet, sekarang masuk ke dunia workout nih. Biasanya sih, orang memulai dari gaya hidup yang jarang gerak gitu ya, mager. Mulai deh setelah itu, niat aktif. Jalan-jalan ringan gitu misalnya. Terus makin lama, makin rajin workout. Makin optimal. Eh, karena mentalnya, lebih sering, lebih baik, lebih banyak, lebih cepat, biar olahraganya makin banyak bakar kalori, jadi makin cepat kurus gitu ya. Olahraganya dihajar terus sampai berjam-jam. Pelan-pelan, nggak terasa kok. Tubuh makin capek ya, makin nggak kuat ya. Udah gitu, karena merasa makin sering, hasilnya makin bagus, dia no rest day. Tiap hari, olahraga, biar makin cepat. Makin anjlok lagi, malah imunnya turun. Pemulihan tubuh tidak terjadi. Ending-endingnya juga sakit-sakitan. Nah, jadi sebenarnya ada titik, di mana sebenarnya kita itu sudah cukup optimal gitu ya. Tidak perlu ditambah-tambah lagi, sekedar biar lebih cepat atau lebih banyak turunnya gitu ya. Kalau terlalu memaksakan, bisa-bisa malah berdampak buruk ke progresmu sendiri. Aku kasih pejangan nih ya, yang soal dia dulu nih. Orang kegemukan itu kan sebenarnya akibat dari kelebihan energi yang berkepanjangan. Jadi karena berbagai faktor, orang tersebut makan lebih banyak daripada yang dia keluarkan. Alhasil tubuhnya nimbut energi, dan cadangan energi di tubuh kita itu berupa lemak. Sekali lagi ingat, masalahnya kelebihan energi. Eh, tapi masalah gisi itu bukan sekedar kelebihan gisi aja. Ada masalah gisi yang merupakan bentuk dari kekurangan energi dan juga kekurangan zat gisi mikro. Lucunya, banyak orang berusaha mengatasi masalah kelebihan energinya dengan cara menerapkan hal yang mengakibatkan mereka jadi kekurangan energi dan juga kekurangan zat gisi mikro tertentu. Ini namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Solusinya harusnya apa dong? Ya harusnya dibuat supaya tidak kelebihan energi lagi aja. Dibuat pas dengan bertahap, dikurangin energinya dari yang kelebihan tadi, tapi dikurangnya sewajarnya. Bukan malah makan sesedikit mungkin. Selain itu, zat gisinya juga harus terpenuhi. Baik zat gisi makro maupun zat gisi mikro. Jadi nangkepnya, ingat, diet itu pengaturan pola makan artinya. Bukan makan sesedikit mungkin. Eat right, not eat less. Aku sudah sering banget ngomong soal ini di channel Dia Santuy. Mungkin ada yang mikir, terus defisitnya harus sebanyak apa sih? Nah sebenarnya untuk menjawab ini tergantung ya. Contohnya, orang yang obesitas bisa defisit lebih banyak ketimbang orang yang cenderung sudah kurus. Sekedar ingin nurunin lemak sedikit gitu ya. Karena ya, cadangan energinya masih banyak kalau orang obesitas. Sedangkan yang sudah kurus-kurus ini, bisa-bisa kalau defisitnya terlalu banyak, nanti malah masa ototnya juga ikut berkurang. Contoh lain lagi, orang yang aktif olahraga, kebutuhan energinya akan lebih banyak daripada yang tidak aktif sama sekali. Yang tidak aktif, coba defisit banyak. Seringkali nanti jatuhnya malah di bawah BMR. Contoh lain lagi, kali ini perihal goalsnya nih. Orang yang sekedar ingin mencapai body goals, tentu sebenarnya nggak ada patokan waktu. Nggak ada yang nuntut supaya kamu bisa mencapai body goals cepat-cepat. Mau dapat hasil tahun depan, dua tahun lagi, tiga tahun lagi, ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang satu lagi nih, misal ada cowok, terus empat bulan lagi dia mau ikut tes polri, dan sampai saat ini berat badannya masih kelebihan, ya harus cepat-cepat. Dalam waktu empat bulan sudah ujian, ada tuntutan waktunya. Jadi ya beda pengaturannya. So, sekali lagi, semuanya tergantung kebutuhan dan individu masing-masing. Yang penting ingat, pastikan kamu cukup gisih, tidak kekurangan gisih. Nah, untuk general guide aja, panduan umum, biasa orang yang menghitung kalori itu, kalau mau montong kalori, dibagi menjadi slow, moderate, atau agresif. Slow itu kan lambat ya, dia motongnya nggak terlalu banyak, sekitar 5-10% aja dari kalori maintenance. Ini cocok untuk orang yang berat badannya sudah tergolong normal. Cocok juga untuk orang yang maunya rekomposisi tubuh, ingin bentuk otot sekaligus nurunin lemak. Kekurangannya ya, namanya slow, pasti kelihatan hasilnya pelan-pelan banget. Kalau moderate, itu sedang. Dia motongnya sekitar 15-25% dari kalori maintenance-nya. Ini sweet spot untuk kebanyakan orang. Karena hasilnya tidak terlalu lambat, jadi bikin kehilangan motivasi, tapi tidak terlalu cepat juga, hingga bikin lemes dan sulit memenuhi kebutuhan gisih. Makanya kamu akan cukup sering denger kocos-kocos yang menyarankan kalau defisit kalori sekitar dipotong 20%. Yang terakhir, agresif. 30%-an motongnya. Aku nggak terlalu nyaranin pemula dalam dunia diet menuju ke sini, karena rentan defisiensi gisih, apalagi buat yang tidak aktif. Defisit sebanyak ini juga disarankan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Kecuali memang obesitas berat. Jadi biasanya, kalau agresif, hanya dilakukan sementara. Biasa orang yang sudah familiar dengan menghitung kalori, dengan fitness, dan juga sudah paham soal gisih banyak gitu ya, mereka melakukan agresif cut ini supaya bisa sesegera mungkin masuk ke fase bulking lagi. Jadi nggak cutting kelamaan seperti itu. Tapi karena subscriber diet santui, mayoritas pemula masih belajar atur makan, dan juga aku yakin nggak semua dari kamu itu aktif olahraga, seperti para fitness influencer seperti itu ya, aku nggak terlalu menyarankan yang bentuk ini. Nah, kalau sudah jauh di atas 30%, misal nekat defisit 50% seperti itu ya, tanpa pengawasan ahli, ini resiko tadi, menyelesaikan masalah dengan masalah. Nggak recommended. Nah, setelah tahu target kalorinya, jangan lupa ya, zat gisi harus terpenuhi. Tips sederhananya, kamu bisa pastikan dari kalori targetmu tersebut, terapkan 4 hal ini. Yang pertama, pastikan kamu memasukkan kurang lebih 1,5 gram protein per kilogram berat badan. Yang kedua, masukkan juga beberapa sumber lemak tidak jenuh ke dalamnya. Yang ketiga, konsumsi minimal 2 porsi buah atau sekitar 150 gram per hari. Dan yang keempat, konsumsi minimal 3 porsi sayur setiap hari atau sekitar 250 gram. Dari 4 hal ini, harapannya kebutuhan zat gisi makro dan mikro kamu yang penting-penting itu terpenuhi. Meskipun aku cukup mengeneralisir seperti itu ya, tapi ini sudah jauh lebih baik daripada kamu cuma mengejar kalori aja tapi tidak memperhatikan kandungan gisi di dalamnya. Jadi, yang merasa masih salah ya pola makannya ya, dibenerin ya, ingat, cukup energi dan cukup gisi. Terus, yang soal olahraga gimana dong benerin kesalahannya? Nah, karena video kali ini sudah lumayan panjang, kita bahas di next video aja ya. Boleh nggak sih sebenarnya olahraga setiap hari? Kalau nggak boleh, kenapa? Bukannya makin sering, nalarnya makin cepat ya dapat hasilnya karena bakar kalori makin banyak. Kalau nggak mau ketinggalan videonya, subscribe ya, dan kita lihat jawabannya di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Kalau mau cek produknya diet santuy, ada e-course, ada dumbbell, ada resistant tube, dan juga ada whey protein, kamu bisa klik link yang ada di description box ataupun di kolom komentar. See you di video selanjutnya! I вот. Bye. Bye.